Dina Sosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi melakukan pelepasan para tunas sosial binaan pantis sosial binaan akuanita dan eksikotik yang telah dibina dalam keterampilan bekerja. Diharapkan para warga binaan tersebut mampu bekerja di tengah masyarakat. Dina Sosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi melakukan pelepasan warga tunas sosial yang telah dibina oleh Dina Sosial Provinsi di Panti Sosial Bina Anak Wanita dan Eksikotik UPTD PS Bawep yang berada di Talang Bakung Jambi Selatan Kota Jambi pada Rabu 30 Desember pagi. Salah satu tugas Dina Sosial adalah menertibkan para gelandangan, Dina Sosial, Jompo, dan para pasien rumah sakit jiwa atau eksikotik yang terlantar dan tidak memiliki keluarga. Di Panti Sosial ini, para warga eksikotik binaan Dinsos diajarkan untuk bercocok tanam sayur hidroponik dan diberi siraman rohani oleh para tokoh agama. Pihaknya juga telah membentuk tim untuk mencari keluarga dari warga binaan tersebut, melalui les memori yang diingat. Terbukti dengan ditemukannya beberapa keluarga warga binaan tersebut. Berbeda dengan pembinaan bagi warga tunas sosial yang terdapat di Panti Sosial tersebut, mereka diajarkan berbagai keterampilan agar memiliki kemampuan dalam bekerja. Dina Sosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi telah memulangkan lima orang tunas sosial yang telah dibina. Arief Munandar, selaku Kepala Dina Sosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi, menyampaikan beberapa rencana agenda yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Agenda tersebut masih seputar binaan bagi para eksikotik, tunas sosial, gepeng, dan jongpo yang terdapat di Provinsi Jambi. Pembinaan hariannya mereka ini adalah bekerja berkaitan sebagai pembina agama, pembinaan-pembinaan pertampilan. Sebetulnya kita jadi pembinaan eksekotik ini orang gila yang dikatakan dari masyiduwa itu sudah tingkat apanya sudah napa, memang mereka ini lantar, warganya tidak ditemukan, maka kita berikan pembinaan-pembinaan di Panti Sosial ini. Kita melakukan pelepasan warga binaan kami, yaitu dari wanita PTS atau mungkin wanita penyakit masyarakat sosial, jumlahnya 5 orang. Alhamdulillah mereka hari ini sudah kami bina, sudah kami latih, kami didik, baik dari segi agama, kesehatan, dan juga keterampilan-keterampilan kayak salon, kayak mungkin pertanian. Semoga mereka ketika setelah keluar dari sini, mereka bisa dengan kemauan yang kuat, mereka bisa kembali ke masyarakat dalam kondisi siap untuk bekerja, siap punya-punya keterampilan. Lili Skarlina, Cik TV melaporkan